suhbet bima ofisial Alhamdulillah kami ingatkan kembali ini khusus yang online ya khusus yang online ini insya Allah di penghujung acara kita akan ada hadiah menarik insya Allah khusus penanya terbaik jadi kategorinya penanya terbaik bukan pertanyaan terbaik ada pun kriteria penanya terbaik nanti kita serahkan langsung ke Ustaz Alhamdulillah kita di malam hari ini acara ta'jil yaitu tanya jawab Islam telah bersama kita Ustaz kita, guru kita Al-Ustaz Abu Yusuf Bima Hafizahullah Ta'ala Khaifah Al-Ustaz Sehat ya Ustaz Tadinya bukannya dengan menu andalan Alhamdulillah 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 Baik Jalkot Pisang hijau Alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk jadi untuk malam ini karena beberapa hari sebelumnya ada yang protes ini online tidak kebahagiaan katanya pertanyaannya banyak yang tidak kebahagiaan jadi ini malam kita fokuskan ke online Nah kami ingatkan kembali sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung secara online di akhir acara kita acara ta'jil ini insya Allah akan ada hadiah menarik dengan kategori penanya terbaik jadi kami ingatkan untuk tidak berpindah ke lain hati eh maksudnya tidak berpindah ke channel yang lain tetap ya nonton terus insya Allah di akhir acara kita akan menyebutkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang sebagai penerima hadiahnya dan untuk ongkos pengirimannya itu akan ditanggung oleh pengirim hihihi 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 jadi dimanapun anda berada jika anda sebagai penanya terbaik insya Allah akan dikirim dan ongkos kirimnya ditanggung pengirim insya Allah barakallah fi ini kebaikan apa lagi sudah ya sudah dapat ilmu kemudian dapat juga hadiah insya Allah baik kita lanjut membaca pertanyaan sudah masuk izin bertanya Ustaz saya pulang subuh kerja terus menemukan satu ekor ayam potong yang jatuh di tengah jalan saya harus kemanakan ayam tersebut mohon penjelasannya Ustaz sudah dipotong? belum masih hidup? masih hidup betul? iya karena dibilang ayam potong yang jatuh di tengah jalan saya harus kemanakan karena kalau sudah mati ngapain dia ambil kan begitu berarti terus bagaimana Ustaz kalau misalnya kalau ayam mati? maksudnya sudah dipotong oleh penjualnya tidak Ustaz jadi masih hidup? iya ayam potong iya kenapa ayam potong? berarti sudah dipotong kan ayam potong oh ayam pedaging iya perbedaan pendapat ya gimana tuh ini Ustaz saya pulang subuh kerja terus menemukan satu ekor ayam ayam potong ayam ayam potong yang jatuh di tengah jalan saya harus kemanakan ayam tersebut Ustaz iya jadi ayam mati atau ayam hidup ya? ayam potong iya baik yang jelas itu namanya masuk di hukum eee lukotoh barang temuan masuk nanti di hukum barang temuan namanya barang temuan itu ada beberapa jenisnya pertama dia bisa melindungi dirinya maka ini tidak boleh kita ambil karena dia bisa melindungi dirinya kemudian yang kedua tidak bisa melindungi dirinya maka kata Nabi SAW lak awli akhi itu untukmu atau untuk saudaramu artinya kalau antum tidak ambil berarti untuk orang lain kalau antum tidak ambil maka untuk orang lain ini ada hak dan kewajiban kalau barang yang kita temukan dan tidak bisa melindungi dirinya dilihat ada dua bentuknya pertama berharga yang kedua tidak berharga tidak berharga artinya orang kalau hilang tidak cari lagi ini boleh langsung kita pakai langsung kita gunakan halal kemudian yang kedua berharga berharga artinya orang akan cari kembali nanti dimana ini jatuhnya maka ini tidak boleh kita pakai kecuali setelah diumumkan selama setahun kalau kita pakai nanti kalau datang orang yang mencari maka kita ganti kita ganti jadi misalnya sekarang ada ayam potong jatuh tengah jalan berharga atau tidak ayam orang akan cari kembali atau tidak begitu pertanyaannya apa jawabannya antum kalau orang dia akan cari kembali itu dimana jatuhnya maka harus antum umumkan telah jatuh ayam saya telah temukan jadi kalau datang orangnya kembalikan kembalikan itu terkait dengan hukumnya kalau tidak datang mulai dipakai Alhamdulillah kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz apakah dari Makassar ke Malino termasuk Safar iya masuk Safar secara uruf sudah masuk juga secara jarak juga Malino itu sudah masuk jarak Safar dari pendapat mayoritas mayoritas kan lebih dari 80 kilo itu sudah masuk jarak Safar Malino sudah masuk masa bukan 80 Pak yakin kita yakin ke 60 eh harus keyakin tidak mau lagi sangkaan yang jelas secara uruf Malino sudah Safar secara kebiasaan masyarakat Malino itu sudah apa Safar maka masuk jarak masuk di hukum Safar Wallahualam jadi ini Ustaz masih ada setelahnya jika termasuk Safar berarti bisa mengkosor sholat yaitu 4 rokat duhur dan 4 rokat asor dalam satu waktu atau bisa dengan menjamaknya yaitu 2-2 Afwan kalau salah Ustaz mohon penjelasannya iya menkosor tapi 4 entah itu bukan kosor itu sempurna kosor itu kita kurangi iya kosor itu kita kurangi rokatnya yaitu bilangnya boleh jama kosor jama artinya asar dimajukan ke duhur atau duhur diakhirkan ke waktu asar itu namanya jama kemudian kosor kosor itu duhur jadi 2 asar jadi 2 orang Safar itu dia jama kosor artinya dia gabung ke waktunya terus 2-2 misalnya waktu duhur dia sholat duhur dua rokat salam kemudian dia majukan asar ke waktu itu iya setelah sholat duhur dia bangun lagi sholat asar 2 rokat salam itu namanya jama kosor jama kosor dan itu boleh bagi orang musafir bagi orang yang sedang Safar walhalam kemudian Ustaz pertanyaan selanjutnya Bismillah Anda mau bertanya Ustaz apakah termasuk amalan jariah orang yang sering membagikan ilmu agama melalui media sosial kemudian ada orang yang mengamalkan apa yang dia bagi tersebut apakah ini termasuk mendapatkan amal jariah nah amal jariah itu sedekah jariah kalau ilmu lain lagi yang disebutkan karena disebutkan dalam hadith Abu Hurairah ketika seorang itu meninggal maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 kecuali 3 disebutkan abad sodakotun jariah sedekah yang terus mengalir manfaatnya setelahnya yang kedua waladun solehun yada'ulah anak soleh yang mendoakannya dia punya anak soleh terus anak itu selalu mendoakannya setelahnya dia meninggal ini mengalir pahalanya yang ketiga yang ketiga ini ilmun yuntafa'ubih ilmu yang diambil manfaat dengannya jadi bukan sedekah jariah tapi ilmu yang diambil manfaat kita share misalnya sebuah faedah kemudian orang amalkan dan orang yang mengamalkan ini ajarkan lagi kepada orang lain itu namanya ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat akan mengalir pahalanya setelah kita meninggal kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz bagaimana hukum imam yang bergantian menjadi sholat tarwi dan sholat witir imam yang bergantian menjadi sholat tarwi dan sholat witir gak tahu 2 orang lagi begitu atau 4 4 lagi begitu maksudnya gimana maksudnya jadi pertanyaannya dirinci karena terus terang pertanyaan itu adalah bagian daripada jawaban nanti jawaban akan muncul kalau pertanyaannya ini ya karena pertanyaan itu adalah gambaran masalah ketika gambarannya jelas maka jawabannya juga akan jelas tapi kalau gambarannya tidak jelas pasti jawabannya tidak jelas juga jadi harus gambarannya jelas supaya bisa dijawab Allah alam kemudian Ustaz apakah termasuk ikhtilat jika di dalam grup WA maupun sebagainya ada laki-laki dan perempuan dan apakah hal ini diperbolehkan jika itu di dalam dunia akademik Ustaz itu termasuk apa dalam ikhtilat wala kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana hukum sholat tanpa tumak ninah karena ada yang sholat terwi dengan kecepatan super cepat Ustaz iya Masya Allah batal batal karena tumak ninah itu adalah merupakan rukun sholat batal sholatnya orang yang tidak ada tumak ninah Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang salah sholatnya hadis bukhari muslim dari Abu Hurero Nabi ajarkan mulai dari wudhu wudhu hadap qiblat takbir kemudian kamu takbir baca yang mudah dari Al-Quran Al-Fatiha perhatikan kemudian kamu ruku sampai tumak ninah kamu ruku artinya kalau tidak tumak ninah batal demi gembulah bangkit disujud juga begitu kata Nabi SAW kemudian kamu sujud sampai kamu tumak ninah dalam sujud ini para ulama menjelaskan bahwa tumak ninah itu merupakan rukun sholat kalau ada orang sholat tanpa tumak ninah batal sholatnya batal sholatnya itu wallahu alam kemudian ustad menurut ilmu ustad dan yang mencocok sunnah amalan apakah yang lebih bagusnya kita lakukan di sepertiga malam di bulan ramadhan setelah kita melakukan sholat tarwi di awal malam apakah kita sholat malam lagi ataukah sebaiknya amanan lain ini saja yang kita kerjakan iya pertama boleh sholat lagi setelah bangun boleh sholat lagi namanya sholat tahajud namanya sholat tahajud karena setelah bangun sholat bangun sholat masuk dalam kita katakan boleh karena masuk dalam keumuman hadis nabi sallallahu salam sholat malam itu dua dua sholat malam itu dua dua sholat malam itu dua dua jadi siapa yang bangun lagi untuk sholat malam nanti setelah dia tidur maka masuk dalam keumuman hadis itu masuk dalam keumuman hadis itu cuman para ulama perlu perhatikan juga membicarakan itu sholat apa lagi kalau hanya sholat tahajud maka tidak ada syariat berjemaah kalau antum masih hitung di sholat terawih baru dihitung ada syariat berjemaah karena nabi tidak dinukil melakukan sholat tahajud berjemaah tidak dinukil dari nabi sholat sholat tahajud berjemaah kecuali satu kali itu pun untuk mengajak dan mendidik Ibnu Abbas yang masih kecil itu dinukil jadi ini diperhatikan sholat apa itu setelahnya sholat apa setelahnya yang disebutkan kalau ditanya apa yang dilakukan sholat kemudian berikutnya adalah berdoa dan meminta ampun kepada Allah karena di sepertiga malam terakhir itu Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sebagaimana dalam hadis nabi s.a.w. kata bila inna allaha i'an zilu rabbuna ila sama'id dunia fi tulusi al-laylil akh rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir Allah akan bilang man yade'uni astajibalah siapa yang berdoa kepada aku saya akan mengabulkannya ini berarti amalan yang dilakukan adalah berdoa yang pertama yang kedua terhitung dari yang tadi setelah sholat yang ketiga siapa yang meminta kepada aku maka saya akan memberikannya siapa yang meminta ampun kepada aku maka saya akan mengampuni jadi amalannya juga adalah meminta ampun adalah meminta ampun kalau kita lakukan semua ini maka itu adalah utama di sepertiga malam terakhir di sepertiga malam terakhir itu wallah alam baik kemudian pertanyaan selanjutnya ustad gusi saya sering berdarah ketika siang hari ustad apakah boleh menelan darah tersebut iya kalau bisa dipisahkan dari ludah maka tidak boleh ditelan kalau ditelan batal puasa kalau ditelan gusi secara sengaja batal puasa kalau ditelan tertelan secara tidak sengaja tidak batal kalau sengaja ditelan dia tahu ini ada darahnya yang keluar dia telan dan bisa dipisahkan dari ludahnya batal adapun kalau tidak bisa dipisahkan artinya sedikit saja darahnya tidak bisa dipisahkan dengan ludahnya itu dimaafkan yang sedikit karena masyakoh berat baginya untuk memisahkannya itu wallahu alam kemudian ustad semoga ustad sehat selalu apakah hukumnya bagi si pemberi pinjaman dengan akad menerima jaminan sawah dari si peminjam dimana jaminan itu dapat dimanfaatkan hasil sawahnya oleh si pemberi pinjaman saya ulangi jadi contohnya gini antum punya sawah kemudian antum pinjam uang sama anak antum jaminkan sawahnya tapi sawahnya itu antum kelola sendiri iya begitu kan si pemberi pinjaman iya kan berat antum yang punya sawah iya kan betul enggak tahu juga baca ular apa hukumnya bagi si pemberi pinjaman si pemberi pinjaman dengan akad menerima jaminan sawah dari si peminjam dimana jaminan itu dapat dimanfaatkan hasil sawahnya oleh si pemberi pinjaman berarti saya iya iya bukan antum iya bukan riba namanya riba kort namanya riba kort riba yang muncul dari utang di utang jadi gini nu'man pinjam uang di mana beliau kasih jaminan apa sawahnya yang ada di flores sawahnya orang iya dia kasih jaminan sawahnya ada di flores ke saya saya pakai itu sawah selama nu'man belum bayar iya kan berarti kan manfaat yang diambil ini riba namanya riba kort yang riba itu ada riba nasiah ada riba fadl dan ada riba kort riba kort ini khusus utang piutang kalau ada tambahan dalam utang piutang apakah tambahan barangnya yang dipinjam atau tambahan manfaat maka masuk dalam riba kort masuk dalam riba kort iya diharumkan juga dalam syariat Allah Allah saya tadi sholat maghrib kemudian ada ma'um masuk tepat di samping saya ketika salam dia pun ikut salam padahal masih tertinggal satu raka setelah salam saya sampaikan bahwa sholatmu mesti diulang dan dia jadi dia ulang karena dia juga sadar setelah saya sampaikan apakah tindakan saya sudah benar iya seharusnya tidak diulang ditambah seharusnya tidak diulang tapi suruh saja tambah kita kurang ketika dia salam ikut yang salam sementara dia masbuk maka seharusnya kita katakan apa kurang kita tambah itu dilakukan oleh Nabi SAW pernah suatu ketika Nabi SAW sholat asar dilukir juga dalam satu riba sholat duhun belum hanya sholat dua rokat belum hanya sholat dua rokat maka ada seorang yang dikatakan dhuliyadain memiliki tangan panjang ya bukan panjang tangan tapi belum memang punya tangan yang panjang iya dia bertekat berkata kepada Nabi SAW akos rotis sholah am nasid apakah sholat telah dikurangi atau engkau lupa maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang lain karena disitu ada Abu Bakar ada Umar mereka tidak menegur Rasulullah karena haibah karena kedudukan Rasulullah SAW ini yang berani apakah seperti yang dikatakan baru mereka bilang iya maka Rasulullah langsung tambah padahal sudah salam sudah berbicara jadi Nabi langsung tambah dua rokat ini menunjukkan bahwa kalau ada orang salam masih kurang sholatnya kemudian diingatkan dia tidak mengulangi tapi apa menambah kecuali sudah lama sudah lama baru diulangi kalau sudah lama kalau masih baru tinggal ditambah jadi seharusnya yang di kasus ini dia tidak suruh ulang tapi apa tambah rokat itu walhalam saya musafir dan bermukim di satu daerah selama empat hari pertanyaannya bolehkah saya mengkosor sholat isya di rumah tempat menginap dan ikut sholat tarwi di masjid bersama imam ya keringanan 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 tapi boleh juga kita sholat di masjid misalnya kalau kita dengar adan kita sholat di masjid boleh apalagi kalau kita mau sholat terawih setelah itu kalau kita sholat di rumah kan kita ambil ruksoh ceritanya sebenarnya tidak perlu kita sholat tarawih juga tidak ada masalah kalau kita orang yang biasa sholat tarawih sebelumnya tetap dapat pahalanya karena dalam hadis Nabi salallahu salam seperti itu siapa yang sakit atau safar itu ditulis untuknya pahala seperti yang dia lakukan sebelum dia sakit dan sebelum dia safar itu namanya keringanan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi tetap dapat pahal itu sebenarnya kalau dia tidak mau paksakan kalau sebenarnya dia mau seperti ini dia harus dia pergi sholat saja isya di masjid kemudian sholat tarawih ikut sholat tarawih ikut imam itu wallah alam kemudian usad apa hukumnya mengenai antigen apakah puasa kita batal apabila kita melakukan antigen di siang hari ketika puasa jazakallah khairan apa antigen apa antigen sama sebab dengan antigen mas saya contoh bagaimana yang bagaimana kasih masuk tusuk telinga itu bukan tusuk telinga tusuk hidung ya tusuk hidung kering ya kering ya tidak ada tetesan cairan kering tidak tidak batal puasanya tidak batal puasanya masalah itu kalau ada tetesannya ini karena hidung ini bersambung ke tenggorokan hidung ini bersambung dengan tenggorokan jadi kalau ada cairan yang diteteskan ke hidung batal puasa kalau masuk di tenggorokan tapi kalau tidak masuk tidak juga kalau kering yang disebutkan dalam pertanyaan tidak ada masalah dengan puasanya asal jangan taruh sirup andi otomatis tidak iya tidak ada orang sirup di ht kemudian set apakah boleh mengepang 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 atau mengepang rambut tanpa mengikat dengan ikat rambut saat sholat apakah boleh mengepang rambut tanpa mengikat dengan ikat rambut saat sholat ya mengepang itu sudah mengikat tapi dia ikat dengan rambutnya kan begitu kan iya enggak tidak mengerti iya namanya orang untuk pernah lihat orang di flores dia kepang rambutnya iya kan berarti kan dia ikat betul enggak betul enggak jadi mengepang itu sudah mengikat mengikat rambut bagi perempuan ataupun laki-laki dalam sholat pada dasarnya enggak boleh pada dasarnya enggak boleh karena dilarang dalam hadith Nabi Sallallahu dalam hadith riwayat muslim kecuali dia khawatirkan kalau dia enggak ikat akan keluar di jilbabnya ini namanya bolehkan ada darurat itu kemudian kita sholat bermakmum dengan imam apakah boleh kita mengikuti bacaan al-fatihahnya imam maksudnya kita ikut membaca dengan secara sir baik kita bermakmum dengan imam ya ya betul ya pasti itu ya kita bermakmum jadi kita sebagai makmum apakah kita membaca al-fatihah ya itu dulu pertama karena berdalil dengan hadith tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah jadi makmum juga harus baca al-fatihah cara bacanya kapan ini baru sama dengan penanyaan yang ditanyakan dua pertama boleh ikut bacaan imam kemudian yang kedua boleh setelah goirin makdubi alaihim waladdo'lin amin boleh dua tempat itu dibolehkan semuanya masuk dalam hadith nabi sallallahu salam ketika para sahabat ikut membaca seperti bacaan nabi waktu itu kata nabi sallallahu salam la'allakum takra'una khulfa imamikum sepertinya kalian baca di belakang imam ikut nabi sallallahu salam mereka bilang iya betul maka kata nabi lataf jangan kalian baca kecuali al-fatihah dari sini bisa kita pahami disini maksud jangan dibaca kecuali al-fatihah bisa ikut di belakangnya kan itu yang terjadi bisa juga setelah imam baca itu wallahu alam boleh dua seperti ini dikatakan oleh penanya boleh kemudian set bagaimana hukum tidur menjulurkan kaki ke arah kiblat tidur menjulurkan kaki ke arah kiblat walau alam tidak ada larangannya tidak ada larangannya yang dilarang itu meludah ke arah kiblat kalau menjulurkan kaki tidak ada larangannya walau alam yang saya tahu kemudian saya punya usaha sablon baju kadang saya terima orderan dengan gambar wajah bagaimana hukumnya itu nah ini masalah karena memang kerjaan sablonika mubah saja cuman ketika ada yang bergambar ini namanya ta'awun di atas dosa dan mahasiat kalau kita tidak terima itu aman kemudian ustad apakah tidak mengapa menggenapkan solat witir pada saat solat tarwi dengan imam yang berbeda dengan niat ingin bangun di malam dini hari nanti dan witir kembali ustad tidak ada tuntunan nabi s.a.w. itu katakan siapa yang berdiri solat kemudian dia selesai witir bersama imam maka akan ditulis baginya solat semalam sentuh sampai witir bersama imam nah kalau dia genapkan lagi tidak dia tidak ikut imam tidak ada tuntunan tidak ada tuntunan kalau dia tidak mau ya tidak usah witir tapi kalau dia ketiduran ruginya tidak ada pahala satu malam penuh ya yang paling mantapnya ini yang paling bagusnya seperti kasus yang disebutkan sebenarnya kita sebutkan kemarin hadisnya para sahabat solat awal malam bersama nabi mereka minta kepada nabi seandainya dilanjutkan sampai akhir malam seandainya dilanjutkan sampai akhir malam maka kata nabi s.a.w. ya siapa yang solat bersama imam sampai witir sampai berpaling maka dia ditulis solat satu malam penuh jadi walaupun di awal malam itu di ya kalau kita genapkan itu malah tidak ada dilakukan tidak ada dilakukan tidak dianjurkan oleh nabi s.a.w. kemudian ustad bagaimana hukumnya produk yang dijual tetapi produk ini tidak memiliki label halal dari pemerintah contohnya air gelas barakallah fikum iya kalau tidak ada label halalnya tapi dia halal iya sebenarnya boleh kita beli mubah saja hanya saja ya yang punya usaha dia tidak dapat izin dari pemerintah tidak izin itu kan masalahnya dia sama pemerintah masalahnya dia sama pemerintah bukan masalahnya sama kita yang membelinya iya itu walhalal kemudian menaruh musaf atau kitab yang ada tulisan Al-Quran di bawah sadel motor dibolehkah dibolehkan saat sementara mengendarai ustad kalau kita tidak punya tas tidak ada apa-apa untuk menjaganya dari hujan akhirnya kita taruh di sadel motor boleh itu untuk menjaganya bukan untuk menghinakannya kecuali kita taruh disitu untuk menghinakannya ini baru bermasalah ini baru bermasalah karena kita menghinakan apa yang dimuliakan itu walhalal kemudian ustad bagaimana menyikapi orang tua yang masih suka memutar musik dan orang tua yang masih memajang foto di ruang tamu maupun kamar apakah saya membiarkan hal tersebut kita tidak usah sikapi pertama kita nasihati saja kalau diterima Alhamdulillah kita sampaikan kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda inna allain apa namanya kata Nabi SAW la yadakulu al malaikat la yadakulu malaikat ubaitan pihaswar Nabi kita sampaikan kepadanya bahwasanya malaikat tidak masuk di rumah yang ada gambarnya itu kalau terkait dengan pajang foto kita sampaikan saja bahwa malaikat tidak masuk di rumah yang ada fotonya setelah itu kalau sudah disampaikan orang tua lakukan Alhamdulillah itu hidayah dari Allah kalau juga tidak dilakukan maka belum dapat hidayah kita cukup ingkari dalam hati saja kita cukup ingkari dalam hati masalah mereka memajangnya itu adalah urusannya kemudian terkait juga dengan musik sama juga kita nasihati bahwasannya dalam syariat kita tidak boleh musik haram sampaikan Nabi SAW bersabda dalam hadis Surat Bukhari bahwa akan ada dari umat yang akan menghalalkan diantaranya musik kita sampaikan begitu kita sampaikan bahwa itu termasuk perkara yang melalaikan kita dari Al-Quran dari berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita sampaikan Allah subhanahu wa ta'ala mencela hal tersebut di surah Luqman dikatakan diantara manusia ada yang membeli menjadikan ucapan-ucapan yang sia-sia itu menyesatkan manusia dari jalan Allah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ucapan yang sia-sia disitu maksudnya adalah nyanyian dan musik kita sampaikan itu kalau diterima Alhamdulillah itu berarti hidayah dari Allah kalau tidak diterima doakan hidayah untuknya kita cukup ingkari dalam hati iya itu wallahalam kemudian Ustaz kalau bayar fidyah untuk orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa apakah cukup dengan memberi makan satu orang sampaikannya untuk satu hari dan mohon penjelasannya Ustaz itu yang disebutkan dalam ayat bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka dia bayar fidyah makanan seorang miskin makanan seorang miskin ini tidak ada ukurannya tidak tentukan ada mengatakan satu so ada mengatakan satu mood banyak yang jelas adalah makanan seorang miskin di hari itu makanan seorang miskin di hari itu satu kali makan satu kali makan itu wallahalam kemudian apakah sama pahalanya wanita yang haid dan yang tidak haid ketika membaca Al-Quran walaupun lewat HP wanita yang haid dan yang tidak haid yang sedang haid yang sedang haid dan yang tidak sedang haid apakah sama pahalanya meskipun lewat HP tentunya asalnya sebenarnya pada dasarnya bahwa membaca Al-Quran kalau kita tadi yang kita sampaikan hadisnya waktu di pengajian sebelum terami kan umum hadisnya siapa membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya 10 pahala setiap satu hurufnya ini kan tidak disebutkan disini dia baca disini saat haid ataupun saat tidak haid kalau kita berdalil dengan keumuman hadis ini maka sama pahalanya karena yang disebut siapa yang membaca satu huruf siapa yang membaca satu huruf itu yang disebutkan itu yang disebutkan oleh Nabi salallahu salam jadi kalau kita berdalil dengan hadis ini ini hadis ibn Mas'ud maka sama pahalanya cuman dibedakan oleh para ulama dari sisi dia sentuh musab atau tidak ini yang dibicarakan bukan bacanya kalau sentuh musab mayoritas tidak menyarankan untuk menyentuh langsung boleh dia baca lewat HP boleh dia baca lewat HP atau sentuh musab tapi pakai alas dia mau sentuh maka boleh pakai kostangan itu disebut oleh islam ibn tamiyah rahmah ta'ala itu wallahu alam itu yang dibedakan itu yang dibedakan kalau pahalanya insyaallah sama walaupun dilihat dari kesempurnaan tentunya orang yang bersuci itu lebih sempurna daripada orang yang tidak bersuci kemudian apakah berdosa seorang yang sudah hamil besar atau hamil tua tidak mengerjakan solat tarwi selama puasa ya kalau ada udurnya tidak berdosa kalau tarawes sebelumnya Ramadan sebelumnya dia rajin solat kemudian Ramadan ini karena hamil akhirnya sulit baginya untuk solat karena kehamilannya maka tentunya dia dapat pahala karena telah lalu dia biasa lakukan cuman ini karena udur dia tidak lakukan tetap dapat pahala hadis tadi yang kami isyaratkan siapa yang sakit atau safar orang hamil termasuk kan dia khawatirkan dirinya atau janin kan begitu maka tetap dapat pahala kalau di tahun sebelumnya dia terbiasa di tahun sebelumnya dia terbiasa itu kemudian bagaimana hukum solat di belakang imam yang bacaannya tidak sesuai dengan koidah tajwid kita dapat pahala dapat pahala tapi kalau kita dapat mesin lain kita selalu bilang kita ke situ itu lebih bagus dan lebih hati-hati ya betul lebih bagus kemudian apakah bid'ah cerama diantara ba'dah solat isa sebelum solat tarwih si albani katakan bid'ah karena nabi tidak lakukan cuman para ulama yang lain juga mengatakan tidak bid'ah kan ini mengajar mengajar itu kapan saja dan dimana saja mau sebelum tarawih setelah tarawih kapan saja jadi kalau masuk dalam bab talim bukan bid'ah kalau masuk dalam bab mau id'ah kita khususkan waktunya di situ bisa arahnya ke situ bisa arahnya tapi kalau masuk dalam bab mengajar tidak masuk karena mengajar itu dimana saja kapan saja itu yang pernah saya dapat di Yemen karena biasanya Sheikh Muhammad Al-Imam semoga Allah menjaga beliau antara parokat itu beliau cerama karena ditanya itu kan si albani bid'ah kan tidak boleh tidak ada begitu boleh bilang saya mengajar bukan saya saya kan mengajarkan ilmu jadi kebiasaan beliau bertanya faedah ayat yang dibaca oleh imam tadi di doraka pertama iya itu yang beliau bahas jadi beliau bilang jadi kalau babnya talim luas dimana saja kapan saja boleh kita talim boleh kita talim kalau babnya mau id'ah kita khususkan waktunya nasihat itu baru masuk yang disebutkan oleh Sheikh Al-Bani tadi bisa masuk ke situ ini ada pertanyaan menarik apakah boleh bermesraan dengan istri di siang hari bulan suci Ramadan kalau boleh batasannya seperti apa jadi menarik ya jadi apakah boleh bermesraan artinya memeluk mencium ya istri di siang hari di bulan Ramadan ya sebenarnya ada dua kasus Nabi SAW pernah ditanya tentang hal tersebut beliau bilang tidak boleh tapi datang lagi seorang ditanya tentang hal itu beliau bilang boleh dikatakan oleh para sahabat ternyata itu yang Nabi bilang tidak boleh itu masih anak muda yang belum bilang boleh adalah yang sudah tua yang sudah tua jelas dalam hal ini ada pembahasan di kalangan para ulama dalam masa ini sebenarnya kembali ke syahwat bukan tua muda kalau dia yakin dirinya tidak mampu dia tahan kalau dia sudah mulai kalau dia cium istrinya pokoknya harus sampai masuk timba di sumur mungkin Numan paham itu iya mudah-mudahan dia paham iya kalau dia yakin dirinya tidak mampu menahan sampai disitu pasti akan begitu akan jatuh dalam hubungan badan maka tidak boleh dia memulai tidak boleh dia memulai karena akan menyebabkan nanti puasanya batal akan menyebabkan dia harus bayar ke faro 60 orang miskin bukan sedikit ini 60 orang miskin satu kali besok lagi bahaya 120 jadi bahaya kalau dia yakin begitu kalau dia yakin bisa menahan dirinya hanya sekedar mencium iya iya cium bercumbu iya dia mampu menahan dirinya dia bisa tidak sampai ke situ tidak apa-apa boleh boleh seperti itu walhalam jadi tergantung kembali ke syahwatnya kembali ke syahwat ini pertanyaan agak anu ya anak muda kasian sabar anak muda cepat menikah setelah amin ya saya tidak berdoa saya suruh cepat menikah saya tidak berdoa kalau saya bilang semoga cepat menikah setelah baru bilang amin tadi itu saya bilang cepat menikah setelah saya suruh iya alhamdulillah paham rahmat semoga cepat menikah rahmat amin alhamdulillah rahmatnya anggotanya Pak Arno ya alhamdulillah kalau Ustaz mohon petunjuknya Ustaz sebatas apa rambut wanita bisa dipotong dikarenakan ingin mengikuti sunnah rasul untuk tidak mengingat rambut waktu sholat baik sebenarnya pada dasarnya para ulama menjelaskan perempuan tidak boleh memotong rambut kecuali kalau panjang akan banyak kutunya atau sulit dia pelihara sulit dia jaga boleh tapi pembolehannya itu tidak boleh sampai menyerupai laki-laki tidak boleh dia memotong rambutnya sampai menyerupai apa laki-laki itu saya kena tuannya walau halam kemudian Ustaz saya anak yatim bapak anak sudah meninggal di usia saya masih 8 tahun sebelum bapak anak meninggal kakek membagikan harta berupa sawah kepada anak-anaknya termasuk ke bapak anak lama kami menikmati hasil sawah tersebut kodarullah bapak meninggal selanjutnya sawah ini dikuasai oleh saudara bapak dan sampai sekarang sudah tidak diberikan hasilnya kepada kami selaku anak-anaknya termasuk saya sendiri apakah yang harus saya lakukan Ustaz dan apakah hal ini termasuk memakan harta anak yatim mohon penjelasan iya Masya Allah sebenarnya ya kalau bapak meninggal dan dia punya sawah tadi itu itu hak anak-anak ahli waris saudara tidak dapat saudara itu dapat harta warisan kalau tidak punya anak tidak punya istri itu baru saudara dapat itu namanya waris dengan kalalah tidak punya harta tidak punya anak tidak punya istri tidak punya juga orang tua sisa saudara-saudaranya itu baru dapat saudara-saudaranya adapun masih ada anaknya maka anaknya yang dapat anaknya yang dapat sebenarnya itu haknya cuman dalam hal ini ya kalau terjadi ya dia tanyakan ke kantor agama supaya masalahnya diselesaikan supaya masalahnya diselesaikan kemudian apakah orang yang berpuasa di siang hari lalu tiba-tiba hilang akalnya karena ada penyakitnya dan beberapa jam kemudian sadar kembali apakah batal puasanya baik masya Allah kalau hilang akalnya karena hanya dia bilang beberapa jam artinya tidak tidak satu hari penuh hilang akalnya maka sah puasanya tetap sah puasanya karena ini tori apa artinya tori ya muncul tidak sengaja tidak disengaja ya perkara yang muncul tiba-tiba dan tidak satu hari maka tetap sah puasanya tetap sah puasanya itu Allah kalau satu hari penuh tidak sah dia kodok di hari yang lain Allah ini pingsan ya atau gila begitu hukumnya beda kalau tidur kalau tidur beda orang tidur seharian dari subuh dari sahur sampai buka sah sampai sahur kembali iya sah puasanya iya karena tidur tidak sama dengan gila atau hilang akak pingsan sama sampai jam berapa sampai sebu iya oh 15 menit lagi bersyawa berarti kayaknya mereka yang aturin uman oh begitu kan kemarin bilang 5 menit sekarang 15 tapi terserah mereka dia baik kemudian Ustaz di kampung anak jadwal berbuka puasa dan makan sahur itu tidak berdasarkan adhan maghrib dan adhan subuh apakah anak ikut kebanyakan orang untuk menjaga kebersamaan atau tetap menunggu waktu adhan ya baik masya Allah untuk buka biasanya kalau di masyarakat kan ikut radio mereka sudah berbuka pakai radio baru pergi adhan kan begitu jadi jangan tunggu adhan jangan tunggu adhan kan rata-rata begitu betul enggak betul sudah adhan radio dia buka baru adhan bukan lihat matahari bukan lihat matahari beda kalau sahur kita enggak ikut adhan subuh sahur kan sebelum adhan subuh iya ya masa pas Allahu Akbar baru makan kan enggak cocok baru saya sadar Ustaz masa yang saya heran kenapa makan sahur ikut adhan subuh kan makan sahur sebelum adhan subuh beda kalau buka kalau buka memang adhan maghrib kita apa berbuka kalau adhan subuh kalau sudah adhan enggak boleh lagi makan iya begitu namanya kalau saya begitu saya juga begitu iya Alhamdulillah apa Ustaz bilang saya ikut iya baik kemudian saya pertanyaan selanjutnya anak mau bertanya amalan apa yang seharusnya dilakukan jika nafsu sudah begitu besar puasa sudah tidak mempan dan pernikahan orang tua masih menunda-nunda kodong Masya Allah iya yang jelas jangan gantung diri iya ada kasus baru-baru betul Ustaz iya makanya saya bilang jangan gantung diri iya pertama ya kalau memang seperti itu masuk baik-baik dengan orang tua biasanya orang tua larang itu karena enggak percaya kita kamu mau menikah mau kasih makan apa nanya orang tidak ada juga kerjaan biasanya orang tua larang gara-gara seperti itu bukan karena usia kalau kerjaan kita bagus biasanya orang tua kita minta menikah silakan jadi langkah awal yang harus kita lakukan perlihatkan kepada orang tua bahwasannya saya ini memang menikah dan saya bisa biaya anaknya orang perlihatkan insya Allah orang tua iya akan memberikan izin dalam hal tersebut sebelum itu semua tentunya antum berdoa kepada Allah hati orang tua antum itu ada di tangan Allah antum berdoa supaya orang tua antum izinkan Allah tahu kebutuhan antum kalau memang karena ini enggak bisa dibuat-buat itu syahwat enggak bisa orang bilang saya sudah bergojolak sekali enggak Allah tahu kebutuhan kita dan kalau Allah tahu antum butuh pasti dikasih ya kan dulu antum waktu kecil butuh nasi enggak Allah kasih enggak antum nasi enggak kan dikasih susu antum besar sedikit dikasih nasi ya kan setelah itu antum dikasih lagi kebutuhannya sampai kalau antum sudah besar Allah tahu antum butuh istri pasti Allah akan kasih iya kan karena pemberian Allah itu sesuai dengan kebutuhan hadith Abu Huraira sungguh bantuan dari Allah itu pemberian dari Allah itu akan turun kepada antum sesuai dengan kebutuhan artinya kalau antum butuh Allah pasti akan kasih Allah pasti akan kasih antum butuh apa butuh istri dikasih pasti itu begitu iya kan uman betul pasti iya alhamdulillah kenapa antum ragu iya kan betul enggak iya alhamdulillah iya lanjut nih set lanjut alhamdulillah jadi diberikan sesuai kebutuhan betul bukan sesuai keinginan bukan sesuai keinginan masya Allah nah iya dulu nu'man saya lihat dia butuh satu hp sekarang hp nya masya Allah 1 2 3 4 5 ini kebutuhan itu namanya kebutuhan masya Allah jadi hp nya masya Allah tangan paha masya Allah sesuai kebutuhan masya Allah ini sudah apakah vidyah wajib dibayar di bulan ramadhan atau bisa di luar bulan ramadhan bisa di luar vidyah itu boleh dibayar setiap hari yang kita lewati tanpa berpuasa boleh juga diakhirkan boleh juga diakhirkan sampai syakban sampai apa syakban cuman kalau di kedepankan itu lebih bagus lebih selamat supaya tidak bertumpuk kewajiban nanti supaya tidak bertumpuk kewajiban itu wallahualam kudus bagaimana jika kita sering mendengarkan nasid apakah dapat sama hukumnya dengan musik yang dapat melelekan kita dari Al-Quran kalau nasid seperti sekarang ini kan sudah dibuat seperti nyanyian itu sama hukumnya melelekan dari Al-Quran melelekan dari Al-Quran kemudian Ustaz adakah dalil atau ilmu yang Ustaz fahami bahwa semua amalan baik anak soleh itu sampai kepada orang tuanya semua amalan baik anak soleh itu sampai kepada orang tuanya baik yang sudah mati maupun yang masih hidup dan apakah harus disertai dengan niat untuk orang tua atau secara otomatis langsung pahalanya ke orang tua baik kalau kita lihat hadis Nabi ketika beliau berkata kepada seorang anak kamu dan hartamu itu punya bapakmu punya orang tuamu karena itu adalah usaha orang tua kalau kita lihat ini dia adalah sebab orang tua adalah sebab anak ada berarti apa yang dilakukan oleh anak ini dapat juga orang tua itu berupa kebaikan walaupun kalau lebih amannya yang dia niatkan itu tentunya lebih iya pasti sampai kepadanya karena dia telah niatkan untuk orang tuanya seperti Nabi SAW beliau berkorban berkorban beliau berkorban beliau katakan ini dariku dan keluarga ku ini dariku dan keluarga ku itu sampai kepadanya dan disepakati oleh para ulama sedekahnya anak atas nama orang tuanya itu sampai kepada orang tua walaupun ini walaupun mereka sudah meninggal apakah benar jadwal solat subuh sekarang ini terlalu cepat sehingga tidak sesuai dengan hadith dan diundur sekitar 10 menit ini pendapat salah satu ormas Islam yang ada di Indonesia syukrun gak tahu dia berbicara gimana apa dalilnya kenapa dia bilang diundur dimajukan harus ditegakkan huja yang jelas setiap yang mengaku itu baginya bukti setiap orang yang mengaku sesuatu harus ada bukti dan bagi yang mengingkarinya kan harus bersumpah jadi kita gak boleh berbicara sembarang semuanya harus ada kejelasan yang apa alasannya Allah Allah apa hukum anak kecil masuk ke barisan solat apakah tidak memutus solat jika anak tersebut belum faham dan hanya main-main iya tidak memutus tidak masalah para salat membawa anaknya ke masjid untuk membiasakan mereka melakukan ketaatan dan melihat orang-orang yang melakukan ketaatan iya tidak memutus sob tidak juga membatalkan solat walaupun mereka main-main Rasulullah menggendong anaknya Zainab dalam keadaan belum solat kalau belum sujud belum letakkan lagi kalau belum berdiri belum ambil lagi baru digendong itu tidak masalah itu tidak masalah kemudian bagaimana kalau kita solat bermakmum terus bacaan al-fatihah kita belum selesai sampai belum sampai terus imam sudah ruku iya kurang berarti satu rukaatnya berdiri dengan hadis yang umum tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah kurang rukaatnya diganti bagaimana cukup 10 menit lagi insyaAllah yakin tiba ini Zat ada pertanyaan apakah lebih baik belajar tajwid dengan guru yang memiliki ijazah periwayatan atau dengan guru yang tidak memiliki jazakullah khairan gak tau dan sampai nanti jawaban saya dipakai tembak ustaz lain tapi kalau belajar kepada orang yang memang ahli kan gak apa-apa tanpa harus kita melihat sanat orang yang terpercaya mau punya sanat ataupun tidak kita belajar insyaAllah kemudian Ustaz bagaimana hukum deposit ini masalah deposit begini saya kurang mengerti Ustaz dengan menabung menyimpan uang di bank tapi tidak bisa ditarik tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu misal 10 tahun baru bisa sekaligus diambil bagaimana hukum nanti ada tambahan kalau deposit kan ada tambahannya akat seperti itu deposit itu biasanya kalau di bank kita taruh sekian tapi gak boleh tarik selama 6 bulan atau 9 bulan nanti ada hasilnya riba itu adalah riba iya simpan uang di bank itu boleh kalau untuk menjaga harta saja bukan untuk memperbanyak harta kalau untuk memperbanyak harta riba namanya kalau untuk menjaga harta boleh karena menjaga harta hukumnya wajib kalau kita simpan di bawah kasur bahaya iya terancam iya kalau di bawah kasur rumah terbakar atau ada pencuri gak aman ditahu disana itu kasurnya semuanya uang oh bahaya iya kita akan sibuk nanti maka boleh simpan di bank dengan tujuan menjaga harta bukan untuk memperbanyak ada pun memperbanyaknya maka masuk di riba masuk di riba tentunya riba antum sudah maklumi keharomannya olahala pertanyaan terakhir bagaimana hukum mendoakan tanpa menziarahi mayat boleh mendoakan mayat ziaro itu kan ibadah tersendiri mendoakan juga apa tersendiri boleh mendoakan itu yang di hadis awaladun solehun yada ulah anak soleh yang mendoakannya ini kan gak harus dia pergi ke kuburannya mendoakannya dia di sepertiga malam terakhir dia doakan orang tuanya itu sampai kepada orang tuanya sampai kepada orang tuanya gak harus itu kita doakan orang tua kita kalau pergi ziaro kubur gak kapanpun dimanapun boleh kita mendoakan orang tua kita wallahualam jadi jadi hadiahnya sesuai janji kita ustad tadi kan sebelum kita mulai kriteria untuk disebutkan bahwa orang yang paling pertama memberi pertanyaan baik nah ini masya Allah yang memberi pertanyaan tadi atas nama saudara abdullah yang bertanya tentang ayam potong yang menyebabkan perbedaan pendapat ayam potong hidup atau ayam potong mati jadi alhamdulillah jadi antum masya Allah berhak mendapatkan hadiah buku semua tentang janazah dari menjelang kematian hingga setelah kematian masya Allah ini buku ditulis langsung oleh ustad yang berada di samping saya yaitu al-ustad abu yusuf ubait bima hafizullah masya Allah jadi yang bernama abdullah ini boleh japri ustad atau bagaimana boleh japri untuk mengklaim hadiah ini masya Allah dan untuk kalau di makassar datang sendiri atau diantar antar oh diantar oh iya betul kan antum cerai janji iya saya bilang ongkos ongkos kirim baik ya saudara abdullah hafizullah bisa nanti hubungi langsung di akun abu yusuf badminton ofisial untuk mengambil hadiahnya nanti langsung ya ke admin ustad ya baik insya Allah hadiah ini akan ada terus di acara takjil ini ustad ya masya Allah jadi tetap semangat untuk terus menonton channel abu yusuf badminton untuk saling menambah wawasan mengambil faidah dari ustad kita dari guru kita ustad abu yusuf bimah fizzullah ta'ala kemudian ini masih ada banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ustad yang telah memberikan banyak faidah dan ilmunya kepada kita pada malam hari ini dan juga jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung baik secara online maupun offline kepada kru yang bertugas kami ucapkan jazakumullah khairan semoga Allah s.w.t membalas amal kebaikan kita dengan pahala yang lebih baik dan semoga kita dikumpulkan di surga selamat menikmati